Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dayu. Hari ini saya akan mereview satu parfum terbaru dari Project 1945 yang kolaborasi dengan Chico Jericho. Saya sudah mendapatkan PR package ini dua hari yang lalu dan sudah saya full wear. Jadi saya akan membahas parfum ini bersama kalian hari ini. Dan untuk pertama kalinya saya mendapatkan PR package dari Project 1945. Ini karena ada kolaborasi dengan Chico Jericho. Boxnya terbawa dari kayu dan ini besar. Di depannya ini tertulis Samosir. Ini adalah nama varian terbaru dari Project 1945. Dan di bawahnya ini by CJ X19P1945. Oke, untuk boxnya sendiri ya saya buka. Di dalamnya itu ada tiga barang ya. Yang pertama ini ada notebook. Dan ini notebooknya berguna untuk saya. Karena bisa saya pakai untuk mencatat keseharian saya. Dan di depannya ini ada tempat untuk taruh card. Kemudian yang kedua ini ada kompas. Dan kompas ini juga sangat berguna untuk saya. Dulu saya sering sih soft track gitu ya di sekitaran Jawa-Bali. Lombok sih sedikit ya. Lebih sering memang di Jawa sama di Bali. Dan ketika mendapatkan kompas ini senang saya. Karena mengingatkan kembali sama aktivitas saya dulu. Dan rasanya pengen saya ulang kembali. Kemudian ini adalah varian. Samosir ya. Samosir ini menambah parfum green, green parfum saya. Menambah koleksi green parfum saya. Karena di Samosir ini dibilang memang wanginya adalah wangi green. Kemudian apa ya? Saya tutup dulu ya ini ya. Untuk box dari proyek 1945 yang Samosir ini warnanya hijau, hijau agak biru. Saya enggak tahu warna seperti ini kita bisa bilangnya apa ya. Kemudian untuk gambar depannya ini saya enggak tahu. Ini bunga, bunga ya mungkin ya bunga dan ada ini kayak ombak. Penggambaran dari Danau Toba dengan pulau Samosirnya ya. Sen, sennya itu honey circle bergemut sama emas. 100 mili harganya Rp 375.000. Sudah bisa kalian beli di toko ijo ya. Dan harganya ini sedikit lebih mahal dari harga-harga sebelumnya yang ditawarkan. Kalau sebelumnya mungkin di range Rp 270.000 sekian. Yang ini lebih mahal Rp 100.000 ya. Mungkin karena ada kolaborasi dengan Ciko Jericho. Dan di dalam boxnya ada kartu. Yang pertama itu ada notes. Yang kedua adalah ucapan terima kasih. Dan Rp 45.000 off yang bisa ditukarkan untuk pembelian produk berikutnya. Dan ini ada gambar Samosir ya. Kemudian untuk botolnya, ini botolnya tuh cakep ya warnanya. Ini warna biru. Biru laut ya, biru laut. Atau danau. Kayaknya lebih cenderung ke danau deh ya daripada laut. Karena ini kan memang Samosir ya, danau Toba. Jadi memang saya pikir ini warna danau Toba. Cantik banget. Saya baru punya parfum dengan warna seperti ini. Sebelumnya saya udah tertarik banget sama layer fragrance yang warnanya juga seperti ini. Tiba-tiba Project 1945 juga menawarkan warna yang sama. Terus capnya ini ternyata sekarang sudah magnetic. Nah, ini juga ada perubahan baru ya dari Project 1945. Di botolnya tuh tertulis Project 1945 Samosir 100ml Eau de Parfum. Di bawahnya ada si C. Ciko Jericho. Oke, langsung saya spray ya. Dan ini ternyata ya menurut hidung saya ada perbedaan aroma yang saya gak ngerti kenapa bisa berbeda. Ketika parfum ini datang memang saya biarkan setengah hari ya. Kemudian besoknya baru saya pakai. Nah, waktu saya pakai itu wanginya yang pertama saya rasakan itu fresh. Fresh citrus dari bergemut sama wangi green dan juga green tea. Kemudian muncul wangi white floral dari jasmine sama manis honey. Terus satu lagi honey suckle. Yang honey suckle-nya itu di hidung saya tuh mirip neroli sama manis dari vanila. Kemudian besoknya jadi hari kedua ya saya coba pakai itu ternyata yang lebih dominan wanginya di openingnya itu justru wangi melatinya dan wangi green tea-nya justru cuman tipis banget. Jadi ada perbedaan di hari pertama sama hari kedua. Dan hari ini adalah hari ketiga saya akan coba spray di hipertase dan satu lagi di tangan saya. Ini tidak oily. Nah, kalau di hari ini, ini wanginya kembali lagi seperti di hari pertama. Saya coba lagi di tangan sebelah sini. Iya, jadi saya enggak ngerti ya. Ini kayaknya wanginya itu masih sering berubah-rubah. Apakah ini berpengaruh dari suhu ruangan ya? Karena di ruangan saya hari ini, ini ber-AC jadi adem. Dan wanginya itu yang saya rasakan adalah wangi fresh green tea sama wangi neroli. Jasminnya belum begitu berasa. Tapi kemarin karena saya pakai di siang hari, wangi melatinya yang lebih menonjol ya di openingnya. Jadi mungkin ini bisa dijadikan referensi juga untuk teman-teman semua. Kalau pakai parfum ini pas di siang hari, pas panas-panasan, pas kalian olahraga. Mungkin yang akan lebih berasa, yang lebih nendang wanginya itu justru wangi floralnya ya. Dari jasminnya. Sama mungkin honey suckle-nya juga akan lebih nendang wanginya ya. Tapi kalau kalian itu pakenya, mungkin kalian juga suka ya aktivitas yang soft tracking itu di penggunungan, di hutan, atau mungkin ke danau. Cuacanya itu lebih dingin, itu justru wangi bergemut, fresh citrusy-nya sama green dan juga green tea-nya yang lebih dapat keluar wanginya daripada wangi si melatinya. Kalau di notes-nya memang di sini tertulis ya karakternya itu floral, citrus, dan juga green. Jadi floralnya itu dari jasmin sama honey suckle. Kemudian ini labdanum juga ada ya. Citrus dari bergemut ya sama green, dari green sama green tea. Sedangkan untuk honey-nya sendiri, kayaknya ini tuh bercampur dengan honey suckle. Jadi madu sama nektarnya itu kayak bergabung, jadi nggak benar-benar kayak wangi madu yang kental. Jadi ini lebih ke wangi manis, manis madu, nektar dari bunga-bunga. Nah, untuk emasnya sendiri di dry down-nya baru mulai berasa dan itu pun kalau di saya itu tipis sekali. Jadi untuk kesimpulan saya ya, keseluruhan dari opening sampai di dry down-nya untuk yang parfum samusir ini adalah wangi fresh, citrusy, kemudian wangi floral, dan juga green. Nah, sekarang tergantung dari kalian, kalau memang senang dengan parfum wangi seperti ini, silakan kalian pikirkan akan dipakai kemana dan kapan. Karena berdasarkan pengalaman saya ternyata berbeda ketika saya pakai di tempat yang lebih dingin, yang di ruangan per AC sama di tempat yang panas. Yang jelas parfum ini tuh enak banget dipakai ketika kita sedang beraktivitas, baik itu aktivitas ringan maupun yang berat. Dan ini tuh masuk ke unisex, terus bisa dipakai segala umur, dari remaja sampai dewasa. Untuk longevity-nya sendiri, kalau di saya itu kisaran 5 jam. Tapi kalau di spray di baju ini bisa awet banget. Kemarin saya spray di baju, dan baju saya itu bukan warna putih, jadi saya aman ya pakainya, tidak membekas sama sekali. Itu bisa awet sampai hari ini pun masih awet wanginya. Jadi kalau kalian mungkin ingin pakai parfum samusir dan lebih awet, mungkin bisa kombinasi antara baju sama badan. Dengan catatan bajunya jangan baju putih ya, karena mau pakai parfum semahal apapun, takut juga kalau pakai baju putih. Karena saya pernah sih, apa namanya, spray parfum. Ini dari desainer parfum yang harganya lumayan. Ternyata di spray di baju pun juga ada noda. Jadi saya sarankan sih untuk teman-teman semua, jangan deh spray parfum di baju, karena memang sebenarnya itu parfum kan memang dipakai di badan. Kita pakai di baju kan supaya lebih awet itu saja kan. Untuk yang samusir, saya tidak tahu warna cairannya itu apa. Apakah putih ataukah biru? Karena botolnya ini kan warnanya biru, jadi saya tidak tahu ini sebenarnya warna cairannya itu putih atau biru. Kalau feeling saya sih kayaknya itu warna cairannya putih sih ya. Hanya mungkin botolnya saja yang biru. Oke, jadi saya cukupkan sampai di sini pembahasan parfum samusir, Project 1945 kolaborasi dengan Ciko Jericho. Mudah-mudahan pembahasan saya hari ini cukup bermanfaat untuk teman-teman semua yang masih penasaran dengan wangi dari samusir. Karena ini wangi green yang akhir-akhir ini tema dari parfum lokal itu green notes, green perfume. Banyak sekali ya green perfume dari lokal yang sudah di launching. Terima kasih untuk support teman-teman semua sampai hari ini. Jika masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini. Jika kalian ada request parfum untuk saya bahas silahkan ditulis juga walaupun saya tidak bisa berjanji akan mereview permintaan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di review parfum berikutnya. Saksima, salam wangi dan bye-bye.